Intro Oke, balik lagi sama gue Adi Rais di channel terlengkap dan terupdate Apalagi kelompokan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di kota Bandung nih Jadi buat kalian warga Bandung dan sekitarnya bisa langsung aja datang ke Hot Wheels Disini ada laman lengkap di bawahnya Untuk ganti velg, ganti ban, ganti lower kit, ganti big bracket, sporing, balancing Perawatan kaki-kaki mobil kalian langsung aja disini, oke? Nah, jadi kemarin tuh gue banyak dapet protes Bang, lu apa-apa racing, apa-apa racing, bang? Emang HSR Wheel gak punya velg elegan? Wah, jangan salah, boy Makanya di video kali ini gue akan kasih lihat velg-velg yang ada di ring 16 Dengan model-model elegan buat mobil kesayangan kalian Penasaran velgnya apa aja? Ikutin terus sampai selesai Intro Nah, untuk pilihan pertama gue udah siapin, ini adalah HSR Mid 04 Ya, mungkin kalian bisa lihat, wah bang itu model udah lama banget Enggak juga, boy Ini modelnya masih fresh lah, masih tahun 2021 Dan ini baru banget keluar lagi dengan warna yang berbeda nih ya Nah, ini speknya juga berbeda Jadi untuk Mid 04 kali ini, dia available di ring 16 Dengan lebar 7 dan 8 Ya, velg ini belang Dengan offsetnya 35 dan 25 Nah, sekarang kita bisa lihat Kalau dari desainnya, HSR Mid 04 ini udah gak usah ditanyain lagi deh Dia memiliki jiwa elegan yang kental banget ya Bisa dilihat nih dari desainnya Nah, ini dia tuh kayak apa ya Full banget gitu loh, Jack Jadi tampilan bagian dalam dari si kaki-kaki mobil kalian tuh bisa gak kelihatan Karena kalau kalian pakai velg Mid 04 ini Nah, dengan lebarnya yang belang 78 Itu bikin manis banget ya Terutama kalau kalian pakai mobil Jazz Terus pakai Brio Terus pakai City Car Jepang lah ya Agia Island Nah, ini udah masih bisa pakai nih Ring 16, 78 Pasti tampilannya jadi keren Kalau misalnya gue Biasanya Ava Yaris Jazz itu gue saranin ring 17 Tapi kalau misalnya bang ring 17 Barangnya nanti kekecilan bang Jadi gak empuk yaudah Pakai ring 16 aja Karena sekarang sudah available juga Nah, selanjutnya bagi Mid 04 ini Dia memiliki apa ya Aura baru yaitu dari warnanya Ini warnanya gold ya Gold di bagian face-nya Namun di bagian lips-nya Dia tetap mempertahankan warna polish Jadi perpaduan antara gold dan polish Membuat velg Mid 04 ini terlihat sangat elegan sekali Gimana menurut kalian? Nah, untuk pilihan selanjutnya Di ring 16 Gue punya HSR Haircut Dia memiliki spesifikasi ring 16 Dengan lebar 7 Dengan offset yang 40 Oke, kita akan pertama Lihat dari desainnya dulu Oke, desain yang pertama Dia ini apa ya Seperti layaknya matahari ya Jadi di tengah Poros di tengah Gue suka banget Proposional di tengah sini Dengan PCB double Yaitu di 400 dan 414 Banyak banget Mau bilang bisa Gak perlu gue jelasin deh Kayaknya kalian juga pernah tau Kalau gak tau Bisa searchingnya di Google 400 dan 414 apa aja Harusnya sih Biasanya si T-car Jepang Atau mobil-mobil Jepang Itu biasanya 400 atau 414 Oke Jadi dari bagian bautnya itu Dia di tengah Udah profesional banget Udah gitu Kita bisa lihat Dia memiliki palang yang 2, 3, 4, 5 Dia memiliki 11 palang Yang unik banget 3, 4 Gue hitung ulang nih Taku salah ya kan Bener 11 palang Yang dimana Palang-palangnya ini tuh Dia gak Gak apa ya Gak sampai ke ujung lipsnya Oke Jadi dia tuh kayak Di ujungnya tuh Udah ada sendiri Baru di samping ini Ada lipsnya lagi Nah ini yang Bikin si HSR haircut ini Jadi menarik perhatian gue Dan ini membuat Tampilan mobil kalian Jadi jauh lebih elegan Ditambah disini Di bagian pinggir-pinggirnya Sebelum di lipsnya itu Dia memiliki ripet-ripet Yang menambah kesan elegan Pada Heleknya tersendiri Nah Udah gitu Dari bagian warnanya Ini kalau misalnya kalian Lihat dari depan Ini semuanya warnanya polis Ya warna polis semua Tapi sebenarnya Kalau lihat dari samping Di bagian kisi-kisi sininya Itu dikasih warna hitam Ya jadi perpaduan warnanya ini Apa ya Keren banget lah Cocok banget lah Ya kan Tinggal kepikiran aja nih Bagusnya dipakai di mobil apa Warna apa ya Nah selanjutnya ini udah gue siapin Ini adalah HSR Iki Masu Dengan spesifikasi ring 16 Dengan lebar 8 dan 9 Dengan offsetnya 30 dan 25 Di WPCD tentunya 400 dan 414 Nah kita bahas satu persatu Yang pertama gue akan bahas dari segi desainnya dulu Desainnya sebenarnya Iki Masu ini bisa dibilang hampir mirip dengan desain yang sebelumnya Ya cuman disini ada perbedaan yaitu dari bagian ripet-ripetnya dibikin lebih banyak dibandingkan HSR haircut Udah gitu yang kedua Dia punya penutup docknya ya Jadi ini elegannya tuh dapet banget ya Apalagi ini velgnya Di bagian face tengahnya ini dikasih full warna hitam Ya kan 1, 2, 3, 4, 5 Oh ya sama ya 11 palang juga ya Cuman memang beda sih Dari bagian ripet-ripetnya udah gitu Lekukannya ya Jadi disini kalau teman-teman bisa lihat Lekukannya ini dia lebih dalam dibandingkan dengan HSR haircut Udah gitu sama bagian dari warnanya Nah kalau si Iki Masu ini Di bagian face-nya dia full warna hitam Namun di bagian lipsnya itu dikasih warna red Warna merah Kenapa merah? Karena merah itu adalah jawab sendiri Nah ini cakep sih Ring 16 juga kan Jadi buat teman-teman yang pakai city car Pengen tampilannya elegan Apalagi kalau mobilnya warna merah ya kan Bisa mix and match sama velgnya Penasaran? Langsung cobain aja Jangan ragu-ragu Nah selanjutnya berhubung ini HSR mirror Jadi gue bisa ngomongnya kesitu Ngomongnya ke velg Oke ini adalah HSR mirror Dengan spesifikasi ring 16 Lebar 7 Offsetnya berapa ya? Offsetnya 40 Eh sorry Offsetnya 35 Dan dia ada di WBCD Di 400 dan 414 Jadi di bagian facenya Dia itu bagaikan kaca Jadi kita bisa ngaca Cocok buat kalian yang punya Apa ya? Punya G1 axis yang cukup tinggi gitu kan Jadi kalau keluar dari mobil Mau ngaca Jokok dulu Ganteng Gitu ya contohnya Nah yang gue suka itu Dari bagian si HSR mirror ini adalah Nih coba gue coba dulu Oke Jadi walaupun dia di bagian facenya Itu bener-bener mirror Nah tapi di bagian sampingnya Di sini adalah Dikasih warna hitam full Dikasih warna hitam full Udah gitu di bagian inner lipsnya Dikasih repet-repet Dengan warna hitam ya Jadi perpaduan antara Warna hitam Dengan warna polis Yang ada di HSR mirror itu Cakep banget Iya gak sih? Setuju gak? Nah Bagi kalian juga Yang suka tampilan Old school gitu kan Retro-retro Nah ini HSR mirror ini Yang paling pas buat kalian nih Ya kan? Gue juga jadi penasaran nih Kalau misalnya dipakein Di mobil-mobil baru Kira-kira HSR mirror ini Bakal bagus apa enggak? Gimana menurut kalian? Cobain aja sendiri Nah untuk yang terakhir Yang udah gue siapin Ini adalah HSR burn Dengan spesifikasi ring 16 Dengan lebar 8 dan 9 Ya velg ini belang Lagi-lagi kalau elegansi itu Pasti rata-rata Kebanyakan velgnya pasti belang Ya Dengan offsetnya 25 dan 15 Dengan PCD di 400 dan 414 Oke Kita akan bahas dari desainnya dulu Desain yang pertama Yang paling gue suka itu adalah Dia dengan offsetnya yang agak kecil ya Di 25 dan 15 Untuk velg casting Nah jadi dia posisinya Bener-bener ada di dalam banget Ya celong banget di dalam Nah udah gitu Seperti biasa Kalau namanya velg eleganis itu Kayaknya belum lengkap Kalau tanpa ada repeat-repeatnya kan Makanya dikasih repeat disini Repeatnya warna silver Nah dia sebenarnya modelnya ini Adalah model palang 5 Ya yang dimana mungkin teman-teman Punya pemahaman Kalau palang 5 itu Biasanya larinya Pasti lebih ke racing Nah inilah Velg yang modelnya racing Tapi menurut gue secara pribadi Lebih masuk ke elegan Dibarikan ke racing Kenapa? Karena Bukan hanya dari Fasenya aja yang kita lihat Tapi ya itu dari Lebarnya Ya kan Dari lebar velgnya Dari offsetnya Berapa banyak Apalagi kalau teman-teman Mau ngejar Fitment-fitment Yang fender tulips Mau bikin chamber-chamber Segala macem Nah ini HSR Brennan ini bisa dicobain Di mobil kalian Oke Nah ini Selanjutnya Yang uniknya itu adalah Di bagian face Dan di bagian lipsnya Itu berbeda Sebenarnya warnanya Ya Ini adalah dua warna Di bagian face ini Adalah warna silver Sedangkan di bagian lipsnya Ini adalah Warna police Ya Warna police Yang dimana disini Kalau teman-teman lihat secara detail Serat-seratnya tuh Masih kelihatan jelas banget Muter Serat-seratnya Masih kelihatan jelas banget Nah jadi mobil kalian Pasti akan jadi Tampak jauh lebih elegan Nah itu dia tadi Beberapa pilihan Pilihan velg elegan Yang ada di ring 16 Dari HSR Wheel Tentunya Gimana Cukup Kurang Kalian boleh komentar di bawah Kira-kira Gue perlu kasih video Bikinin video Rekomendasi tentang Mobil apa Terus fitmentnya Apa segala macem Silahkan kalian komentar di bawah Gue akan bikinin videonya Satu persatu buat kalian So Zaman sekarang itu Ganti velg itu Bukan lagi menjadi hal yang sulit Bukan menjadi hal yang susah Kenapa? Karena sudah banyak sekali referensi Tentunya dari channel HSR Wheel Oke Sekali lagi gue Aldir Sendur diri Jangan lupa ingat velg ingat HSR Selamat sore Terima kasih Terima kasih.